Hai cofrens, untuk mengerjakan soal ini kita dapat menggunakan rumus jika diketahui matriks X adalah matriks 2x2 yaitu P, Q, R, dan S, maka determinan dari matriks X rumusnya adalah sama dengan P dikali dengan S dikurang dengan Q dikali dengan R. Sehingga untuk soal A, determinan dari matriks yang di ruas kiri adalah sesuai dengan rumus, A dikali A adalah A kuadrat dikurang dengan minus 3 dikali minus A adalah 3A sama dengan minus 2. Lalu A kuadrat dikurang dengan 3A, lalu minus 2 yang di ruas kanan saya pindahkan ke ruas kiri menjadi plus 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan persamaan kuadrat ini sehingga menjadi A minus 2 dikali dengan A minus 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan A1 sama dengan 2 atau A2 sama dengan 1. Itulah jawaban untuk soal A. Selanjutnya untuk soal B, determinan matriks yang di ruas kiri sesuai dengan rumus yaitu 2 dikali dengan A kuadrat dikurang dengan 13 dikali dengan A sama dengan minus 15. Lalu 2A kuadrat dikurang dengan 13 dikali dengan 15 dikali dengan 0. Maka kita dapatkan nilai A1 sama dengan 3 per 2 atau nilai A2 sama dengan 5. Itulah jawaban untuk soal B. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.